Kelas 11 Kurkulum Merdeka, halaman 17, aktivitas ketiga. Kita terjemahkan, legenda ular mendaung. Nah, dahulu kala, di lereng gunung di Provinsi Jambi, hiduplah seorang ibu miskin, seorang ibu yang miskin, dan tiga putrinya. Nah, untuk menyambung hidupnya, menyambung hidup, ibu dan anak yang paling kecil, atau si bungsu, harus bekerja keras tiap hari, sementara anak yang pertama dan kedua, mereka bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Suatu hari, si ibu mengalami sakit yang sangat parah, sehingga dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Kemudian, si para putri ibu tadi memanggil seorang dukun, Pak, tolong bantu kami untuk menyembuhkan ibu kami, kata si anak-anak putri tersebut. Si dukun menyarankan, berkata, berdasarkan pengalaman saya, nah, ibu kamu harus diobati dengan sebuah bunga khusus yang tumbuh di puncak bukit, atau dibuka di puncak gunung. Kemudian, bunga itu harus direbus dalam sebuah panci ajaib, panci ajaib yang dijaga, yang disimpan di gua gelap, yang dalam, yang dijaga oleh ular besar perkasa yang bernama mendaung. Tapi, menurut cerita, menurut, ya cerita, tidak ada yang bisa kembali ke rumah sedangkan selamat, karena, karena si ular akan memakan, memakan mereka semua, menelannya, peringat si dukun, memperingatkan, mendengarkan hal itu, tidak ada yang berani untuk pergi, kecuali, except, kecuali, si putri yang paling busu, paling kecil. Saya akan pergi ke puncak gunung, untuk mengambilnya dari si ular. kata si anak si putri bungsu dengan gagah berani. kami semua akan mendoakanmu, adik, kata putri pertama, dan yang kedua, dengan perasaan lega. kamu benar-benar memiliki jiwa yang murni, pergilah, dan dapatkan, kedua benda tersebut. zam ini mengacu pada, mengacu pada bunga dan panci ajaib tersebut. Tetapi, kamu harus berhati-hati, saya, akan merawat ibumu di sini, kata si dukun. Tanpa, menunggu, menunggu lebih lama lagi, si putri bungsu, pergi ke, puncak gunung, ke gunung. Setelah, tiga hari, berjalan kaki, dia akhirnya, mencapai, puncak gunung. itu dia bunganya. Jadi, flower, bukan flower ya, tapi flower. Saya harus, bergegas. Ya, bergegas, kata si putri bungsu. Tepatnya, di pintu, gua, bunga itu, tepat di pintu, pintu gua ya. Ketika, dia, mengambilnya, ya, mengambilnya, dan, ingin, ketika dia mengambilnya, dan, hendak memasukkannya, ke dalam, tasnya, dia mendengar suara, eh, desisan ya, desisan, desisan ular, yang sangat, keras. Tentu saja, dia ketakutan, setengah mati. Nah, itu dulu untuk kali ini, kita bersambung, untuk, di halaman berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tentu saja.